Keluarga satu, ternyata keluarga itu artinya adalah menyatukan dua pribadi yang beda, itu yang harus disadari Karena pengalaman saya seperti itu, tidak bisa kita memaksakan kehendak satu sama lain, itu yang terjadi Saya selalu mencari kompromi dengan istri saya Contoh sederhana ketika saya kepingin rumah saya biru, istri saya kepingin kuning, rumah saya sekarang hijau Saya kepingin mobil warnanya hitung, istri saya kepingin putih, abu-abu sekarang Terakhir itu waktu itu saya kepingin kalau tidur, lampu itu harus nyala, karena saya bisa tidur kalau lampunya nyala Istri saya kalau bisa tidur, lampunya mati, padahal satu kamarnya, satu pengen nyala, satu mati, bingung kan Alhamdulillah ada solusi, saya kasih lampu di sekolah, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati Jadi mengurung-urung yang ketak-ketak-ketak, jadi harus ada solusinya seperti itu Apapun harus dibicarakan, kalau nanti suami istri bertengkar, jangan pernah di depan anak Tapi bukan berarti di sampingnya atau di belakangnya anak ya Jadi paling tidak pakai cara yang kreatif, seperti saya kadang-kadang kalau bertengkar sama istri ya BBM-an Twitteran gitu, so-so gitu SMS-an, saya marah-marah SMS-an Atau kalau pelawak-pelawak bilang, kalau pengen marah ya kita temas, bintang kita marah Ini artinya pakai, bosan jawa kromo Panjenenganiku pripun, paningalipun Nanti yang satu, panjenenganiku sukunipun Bukan ngomongin latihan kenoprak apa ya? Padahal jadi kerengan gitu ya Atau pakai bahasa Inggris Oh, you are monkey Satunya bingung, Udak Ramus Mangking, mangkini Gara ketemu, Pak Atau itu, jangan pernah ngumpat Jangan pernah, itu sangat tidak pendidik Karena anak kita akan mencerna Apa yang dikatakan orang tua akan masuk ke alam bawah sadarnya Jangan pernah ngatakan anak kita, anak kita bodoh dan lain sebagainya Dulu juga sebenarnya banyak pelajaran yang kita petik Malipun dan itu ibunya kebetulan dulu belum pernah seminar Bapak Ibu Sehingga waktu itu untuk jadi bantu gitu Kan rugi gitu ya Kalau ibunya pernah seminar Mesti motok, jadi lah mesin cuci kamu nak Kan iseng bikin laundry gitu kan Jadi ada kreatifnya Ketika harus berargumen gitu Satu, kalau padu ya jangan pernah mengucapkan kata-kata binatang lah Diganti yang kira-kira lebih halus kalau kepepet harus mengumpat-umpat Misalnya diganti buah-buahan Untuk kesambutan dari Dikan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Terima kasih 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 Pertanggung jawaban Dekan, lupa disebutkan oleh Pak Degut tadi, kemudian baru tidak ke ilmiah atau korasi ilmiah oleh Pak Sikendro. Kemudian dilanjutkan dengan apa itu yang ke-16, itu adalah acara pameran matiknya Pak Basu. Nah kebersamaan kita dalam ke-15 acara ini, sebagian besar juga sangat baik. Namun di dalam beberapa acara yang saya katakan tadi, barangkali masih perlu kita perbaiki. Pada kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras, sehingga acara kita alhamdulillah so far berjalan dengan sangat sukses. Apalagi pada acara minggu kemarin, kemudian acara musik kreatif, acara mahasiswa, student speak, dan sebagainya itu sangat berjalan dengan sangat baik. Kemudian tidak kalah juga tadi yang disebutkan Pak Luguh, acara bakti sosial, saya mendapatkan SMS dari banyak pihak memberikan penghargaan yang sebesar-besar dan akan diingat terus oleh mereka yang menerima. Kira-kira demikian berkaitan dengan apa, berkaitan dengan lebaran atas nama seluruh jajaran dekanat, saya mengucapkan layar kemudian datatin, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pemotongan tubung, dan kita nanti sekaligus, sehabis itu nanti pembacaan tentang karyawan. Baik, kita akan segera mengikuti prosesi pemotongan tubung untuk acara syawalan dan tumpungan BIS ke-57 Fakultas Ekonomi Kadang Bisnis UGM 2012. Pemotongan tubung akan dilakukan oleh Dua Bapak Bikan, dan nanti secara simbolis, Bunggol diberikan kepada perwakilan Bunggol yang ditunjuk. Baik, nanti siapakah beliau yang akan menerima tubung? Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Bikan. Ibu bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, sekali lagi, perkenankan saya, izinkan saya sebagai lambang kesinambungan, saya akan menyerahkan ini kepada dekan terpilih. Supaya kita meneruskan amanah. Silahkan Pak. Dekan terpilih? Oh ini dekan terpilih. Belum saya sebut namanya, udah beri ini. Baik, terima kasih sekali Bapak. Selanjutnya adalah pembacaan, sekaligus Bapak kami mohon untuk pembacaan dan informasi tentang karyawan, dosen, dan lain sebagainya di tahun 2012. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang dosen dan karyawan yang menjalani tugas belajar. Pertama, dosen itu untuk menempuh S3. Pertama, berangkat Bapak Gunilang Aryo Sahadewo ke University of Pittsburgh di USA. Kemudian, Bapak Amirullah Setia Hadi berangkat ke Hiroshima University of Economics di Jepang. Kemudian, Ibu Sekar Utani Setia Skuti di North Carolina State University. Jadi ada tiga orang yang berangkat untuk S3. Kemudian, asisten akademik yang berangkat untuk mengambil S2. Yang pertama, Saudari Heifon Herdayinta, berangkat ke Agder University di Norwegia. Kemudian, Saudari Putri Paramita Agritansia, berangkat ke Australian National University di Australia. Dan Saudara Riyad Jatuhinardi, berangkat ke Sheffield University di Inggris. Sedangkan karyawan, juga ada tiga orang yang tugas belajar. Pertama, Saudara Teguh Sulis Kiono, berangkat ke STT NAS. Saudara Ika Wulandari Widya Ningrum, berangkat ke MMUGM. Dan Saudari Wida Herdiana, berangkat ke MMPT UGM. Magister Management Pendidikan Tinggi di UGM. Kemudian, saya ingin menginformasikan dosen yang pulang, selesai menjalankan tugas belajar. Yang pertama adalah Dr. Andes Gugug Kismono, MBA, PHD. Direktur Bies. Pulang dari KURTIM, KURTIM University of Technology di Perth, Australia. Kemudian, yang kedua Pak Rusdi Akbar, MSC PHD. Pada dia? Pak Rusdi. Oh, di sebelahnya, yang memang kompak betul. Dari Universitas yang sama, sekarang menjadi produser AltaIQ Musik ke FMB UGM. Dan juga dari KURTIM University of Technology di Australia. Yang tiga, Pak Fuad Rahman, MSC PHD. Pak Fuad datang enggak? Pak Pak, sedang perajak. Beliau menyelesaikan S3 di Oklahoma State University, Stillwater, di Amerika Serikat. Dan yang keempat, yang juga barusan pulang, masih anget, Pak Iwayan Muka Lantara, SEMSC PHD. Wahian? Nah, itu dia Pak Wayan. Dari Kobe University, Jepang. Itu yang terkenal dengan stick-nya. Kemudian, karyawan, itu juga ada yang selesai tugas belajar. Sudah dari Indira Fauzia Basrawi. Mana Indira? Lulus dari MMUGM. Di Amerika Serikat. Mana? Indira enggak datang. Kemudian, ada, saya, oh main ketopak, saya lihat ya. Oke. Oh, ini, ini ya, sudah kebarusan pulang. Dari tugas belajar di MMUGM. Kemudian, saya ingin mengumumkan dosen dan asisten akademik baru. Dosen baru, artinya yang sudah bergelar S2, pulang dari luar negeri, lalu di SKK, baru di SKK untuk menjadi dosen. Pertama, saudari Rohima Rostiani, S-A-M-M-G-T, master management. Mana, Ima? Rohima. Mendiri dong? Hah, Rohima. Itu dari mana? Mana? Tohoku. Mana itu? Oh, Jepang. Dari namanya Jepang. Tohoku University. Yang kedua, Widya Paramita, S-A-M-S-C. Widya Paramita, itu Widya Paramita. Dari jurusan manajemen juga, sama dengan Ima, dari. Inderitasmu mana? Teras. Oh, Seul. Oh, dari Korea. Korea. Teroyak. Kemudian yang ketiga, Fitri Amalia, S-A-M-S-C. Dari akuntansi. Fitri? Fitri Amalia, dari... Itu dari Inggris, kan? Universitasnya apa namanya? Lancaster University di Inggris. Jurusan akuntansi. Kemudian yang keempat, Dian Kartika Rahajeng, S-A-M-S-C. Ajar. Ajar. Dari jurusan akuntansi. Dari Inggris juga. Durham University. Iya. Oh, bukan. Pan. Oh, Daro. Daran Inggris. Daran Inggris. Durham. Tulisannya Durham, kok. Ayo. Baik. Terima kasih. Ajar. Dari jurusan akuntansi. Kemudian asisten akademik kita yang baru. Yang siap berangkat. Tahun ini harus berangkat. Terutama dari Arika Artiningsih. Arika Artiningsih. Siap berangkat kemana? Eh? Turki. Ini negatif, bisa di TKI. Yang kedua, Fogi Gautama. Mana Fogi tadi? Ah, Fogi di belakang siap berangkat. Kemana? Namanya kok yang penyemprotan demam berdarah. Fogi. Fogi. Monash. Monash. Fogi siap ke Monash. Monash di Jakarta sah. Lalu yang terakhir akan sistem akademik sebenarnya Arizona Mustika Rini. Dari jurusan akuntansi. Arizona. Arizona siap berangkat ke Arizona State University. Baik. Kemudian kalau ada yang datang. Ada yang pensiun. Tahun ini yang pensiun ada empat. Pertama Profesor Zaki Baridwan. Pak Zaki dari jurusan akuntansi tahun ini bebas tugas sebagai pegawai negeri. Tapi sebagai dosen, sebagai pembimbing, sebagai pengusia terus. Tidak ada pensiunnya. Kemudian yang kedua, Dr. Andes Mulyadi MSC. Beliau juga jurusan akuntansi. Tampanya belum hadir juga. Yang tiga, Dr. Andes Selamat Munawir MM. Saya ingat beliau umur tiga ini memang sahabat setiap mahasiswa. Pernah mendidikan poliped. Pada jamannya ya Pak? Dan yang keempat, Dr. Andes Ari Sugarman MSC. Pak Ari juga tidak datang. Dari ilmu ekonomi. Kemudian karyawan yang pensiun adalah Pak Suratmin. Pak Suratmin kemarin sudah dasar pada hari minggu dan dapat kulkas. Lalu informasi yang lain yang ingin saya sampaikan adalah dosen atau istrinya yang melahirkan. Pertama, Bayu Sutekno. Pak Bayu Sutekno istrinya melahirkan. Atas perbuatan Pak Bayu. Selamat Pak Bayu. Anak yang ke? Lima. Oh, tiga. Selamat kepada Pak Bayu dan istri. Yang kedua, oh ini sedang ke Amerika tadi, yaitu istri dari Pak Gumilang Ario Sahadewo. Tidak datang, Pak Gumilang Ario Sahadewo. Tidak datang ya Pak Gumilang. Jadi juga dapat. Kemudian karyawan. Pertama, saudari Rini Widjarni. Juga barusan dapat bayi. Rini mana? Belum datang. Kemudian istri dari Pak Eko Haryanto. Pak Eko. Satpam ya? Hah? Pak Eko-nya mana? Masih di perusahaan Pak Eko? Masih di perusahaan. Kemudian yang ketiga, dari istri dari Pak Dwi Susanto Nubroho. Pak Eko masih main ketubra. Oh. Siap-siap ketubra. Terus? Ini juga baru saja dapat. Kemudian yang lain, dosen dan karyawan yang akan berangkat haji. Yang akan berangkat haji. Satu, Pak Edy Prasetyo Nubroho. Kenapa, Pak Edy? Yang kedua, Pak Rangga Almahendra. Mana, Pak Rangga? Nah, Pak Rangga akan berangkat juga. Kemudian yang ketiga, Pak Wakres, Profesor Budiono. Itu akan berangkat. Bukan yang tepuk tangan saya, itu Pak Budiono. Dan yang keempat, adalah Ibu Hadori Yunus. Lalu karyawan, juga ada dua yang akan naik haji. Pertama, Pak Paminto. Berangkat? Pak Paminto akan naik haji. Benar, Pak Aminto? Kemudian yang kedua, Pak Imam Muslim. Nah, ini meyakinkan. Nah, kalau ada yang lahir, ada yang wafat. Kita, tahun ini kehilangan satu orang karyawati kita, yaitu Ibu R.R. Sani Sintia. Masih ingat, beliau di bagian akademik, menderita penyakit kanker. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, begitu cepat, tiba-tiba beliau meninggalkan. Mudah-mudahan, ma'ruahnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Terakhir, saya ingin memenuhkan employee of the year. Nah, karyawan pilihan. Yang memilih bukan kami, bukan para dosen, bukan, tapi dipilih oleh PIR. Dipilih oleh teman-teman sendiri. Ada empat orang. Yang pertama, Saudara Amir. Mana dia, Pak Amir? Penjaga parkir. Pak Amir, mana? Ayo, suruh ke sini sebentar. Mau dikasih hadiah nih. Pak Amir, petugas penjaga parkir. Kemudian, Pak Boy Min. Membangun umum di Rodekan, adiknya Pak Boy Ko. Pak Boy Min, kenapa? Pak Boy Min. Kemudian, yang ketiga, Imuraten Roro Dewi Mukastari. Mana dia? Ada di sini. Ya, dari bagian akademik. Aduh, ya. Mau nggak, silakan. Mau mau kejaman, Pak Boy Min. Pak Boy Min, kalau nggak ada, diwakilin Pak Boy Ko. Kemudian, yang keempat, Sedara Teguh Sulisio. Teknisi. Inilah empat karyawan teladan kita, karyawan pilihan kita, yang dipilih oleh rekan sejauhan sendiri. Lalu, sekedar informasi juga perlu saya sampaikan, bahwa ada satu orang lagi, yang mendapatkan penghargaan sebagai, penghargaan unsus, ustakawan terbaik nasional, yaitu Pak Arief Surahman. Arief juga, silakan maju. Ya, silakan Pak Arief. Arief menarik. Perkenankan saya mewakili Bapak-Ibu sekalian, untuk menyerahkan hadiah, kepada para pilihan. Baik. Teguh tangan, yang baliknya, untuk Bapak, para ekoi of the year, Bapak, Bapak Boy Min. Terima kasih. Silakan kami mohon kembali sempat, Bapak Dekan kami mohon masih berada di panggung, sekaligus dilanjutkan dengan halal biarlal, Bapak. Perwakilan halal biarlal, perwakilan karyawan, dosen, mahasiswa, dan pensiunan, nanti secara simbolis, akan berselamat dengan Bapak Dekan. Untuk para karyawan, akan diwakili oleh, Ika, Mbak Ika, atau Ibu Ika Kisna, Bapak dosen, diwakili oleh Bapak Selamat sendiri, mahasiswa, mahasiswa yaitu, Mas Ardi, Ketua BEM, dan juga pensiunan akan diwakili oleh Bapak, Nopi ini. Monggo. Di atas, di sini aja ya, biar lebih berusaha abad. Dan nanti secara simbolis, monggo, silakan nanti, monggo, diabadikan juga, untuk rekan-rekan. Ini secara simbolis, salaman antara para karyawan, dosen, mahasiswa, pensiunan dengan Bapak Dekan. Semoga dengan ini secara simbolis, kita saling memaafkan segala, dosa di antara kita. Monggo, kami mau foto bersama, Pak? Foto bersama diabadikan, dikat-dekan. Monggo? Ya, monggo, sekaligus. Untuk simbolis, ini adalah merupakan keanggapan di antara kita. Juga, dengan simbolis ini, kita sudah saling memaafkan untuk segala salah dan dosa yang kita lakukan.